Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Banyak riwayat yang terlupakan. Berharap tak semua hilang di telan zaman. Kisah-kisah ini layak didongengkan dan didengungkan sebagai cermin masa kini dan masa depan. Agar kita tak kehilangan akar keindonesiaan. Islam sangat menghormati perbedaan. Karena perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Dan pengalaman sejarah umat Islam kejayaannya ditentukan oleh seberapa besar dia menghargai perbedaan tersebut. Inilah Indonesia. Keragaman suku, budaya, hingga keyakinan yang dipeluk adalah harta yang membuatnya istimewa. Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan komposisi 12,7 persen warga muslim dunia bermukim di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia menyimpan cerita sejarah panjang dan menarik untuk disimak. Banten merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat penyebaran Islam, khususnya di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Banten memiliki kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1552 Masehi dan dikenal dengan sebutan Kesultanan Banten. Letaknya yang strategis menjadikan Banten dikenal sebagai kota pelabuhan. Banten itu posisi ada di paling barat dari Pulau Jawa. Arus selalu lintas yang menggunakan kapal layar. Seluruhnya datang pertama kali di bagian barat Pulau Jawa. Dari jalur selatan, jalur utara, jalur sutera. Dan pasti akan singgah dulu di ujung kulon. Dan daerah yang pertama kali didapati oleh para traveler, para saudagar, para pedagang dan para pendatang dari berbagai bangsa, pasti Banten yang didatangi terlebih dahulu. Karena posisi alamiah dia yang ada di paling barat Pulau Jawa. Sebelum agama Islam berkembang pesat di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tata cara kehidupan tradisi prasejarah. Padahal di masa itu, daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali, yakni Sunan Gunung Jati atau Sheikh Maulana Sharif Hidayatullah. Setelah itu, penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Bicara, konversi, masuk Islamnya orang Banten ke Islam dari Hindu dan Buddha itu perlahan-lahan. Mulai dari intramural, mereka yang tinggal di dalam benteng istana, artinya sanak saudara, mereka yang tinggal. Lalu kemudian seiring dengan waktu, keluar perlahan-lahan. Dan tidak pernah dalam literatur sejarah orang Banten terjadi pemberangan dalam penyebar luasannya. Ini menunjukkan bahwa ada kesuka relaan untuk bertahan, mempertahankan agamanya, atau masuk Islam. Dan menurut saya, ini adalah hikmah yang patut kita syukuri. Dan oleh karena itu, dengan cara inilah, akhirnya Islam perlahan-lahan diterima. Maulana Hasanuddin merupakan Sultan pertama di Banten. Di tahun 1600 Masehi, Maulana Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang diberi nama Keraton Surosawan. Namun sayangnya, benteng pertahanan ini hancur akibat propaganda yang dilakukan oleh Belanda. Kehancuran Kesutaran Banten sebenarnya, secara di juru, sebenarnya tanggal 21 November 1808. Ketika Denles, itu menganaksasi Kesutaran Banten sebagai satu poin, satu titik yang menghambat proyek dia untuk menguasai Pulau Jawa dan membuat pos-pos pertahanan. Itu akhirnya dia mengeluarkan maklumat 21.64.1808 untuk menghancurkan Kesutaran Banten dan kemudian mengirim keturunannya dan Sultannya ke pengasingan. Dan sejak saat itu, de juru Kesutaran Banten berakhir, tetapi tidak dalam hati masyarakat. Jejak Islam di Keraton Surosawan dan Keraton Kaibon tak lagi utuh. Namun Masjid Agung Banten sebagai salah satu ikon Kesultanan Banten sampai kini tetap berdiri kokoh. Masjid ini menjadi lambang agama Islam yang tetap hidup hingga saat ini. Masjid adalah simbol dan sekaligus juga eksistensi keagamaan masyarakat Banten. Kesultanan tanpa masjid, istana tanpa masjid, ya itu seperti wanita tanpa laki-laki, berpasangan. Dan masjid dilestarikan dan tidak dihancurkan oleh Denles. Terus, pertama masjid itu bagi masyarakat Banten adalah simbol dan bahasa kitanya adalah turning point sejarah Banten. Dari Hindu-Buddha menjadi Islam. Dan ketika simbol turning point ini hancur, maka bisa dibayangkan. Dan oleh karena itu, maka masjid itu adalah salah satu bangunan yang mungkin strukturnya, kemudian juga tiang-tiangnya, dan arsitektur aslinya masih asli dan otentik sampai sekarang. Pengaruh besar Sultan Maulana Hasanuddin dalam penyebaran Islam di Banten membuatnya mendapatkan gelar pangeran Sabakingking atau Sedakikin yang berarti rindu akan kebijaksanaan. Sultan Maulana Hasanuddin memproklamirkan Banten menjadi wilayah yang merdeka dan lepas dari pengaruh Demak ataupun Pajang. Banten kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan juga menjadi tujuan dari orang-orang luar daerah datang untuk belajar agama Islam di pesantren. Sultan Maulana Hasanuddin adalah seorang ahli strategi politik sekaligus juga seorang pedagang dan hampir tidak diragukan. Dia adalah seorang pendakwah. Menganggap posisi di pesisir ini sangat strategis sehingga dia bisa melihat langsung harus lalu lintas kapal. Dia juga bisa memantau kedatangan kapal-kapal dengan niat untuk berdagang atau untuk menguasai. Sehingga Sultan Maulana Hasanuddin dianggap peletak dasar kesuksesan. Kesultanan Banten, masuknya sejarah Islam ke Banten itu bisa dikatakan sudah berlangsung sejak abad ke-12 dan ke-13. Jauh sebelum Kesultanan Banten berdiri, itu terbukti dengan keberadaan satu pesantren di kaki Gunung Karang yang tinggalan masjidnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Yang konon katanya menurut peneliti Belanda Martin Van Brunessen disebut-sebut sebagai Sheikh Karang. Sheikh Karang ini konon adalah seorang ulama yang menyebarluaskan ajaran Islam dengan mendirikan pesantren di sana. Dan dianggap pesantren ini salah satu pesantren tertua di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam berkembang di pesantren-pesantren di daerah Banten. Berdirinya pesantren yang dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi perantara warga sekitar pesantren untuk belajar agama Islam. Dalam dakwahnya, pesantren juga mengedepankan konsistensi serta istiqomah, tanpa ada unsur pemaksaan. Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan sejarah, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah ada sejak tahun 1596. Di dalam pesantren, para santri biasanya mempelajari ilmu agama yang berkiblat dari Al-Quran dan hadis, namun syarat dengan nilai kemanusiaan. Sebelum kedatangan sekolah ala Belanda, pesantren adalah lembaga pengajaran yang paling secara kuantitas jumlahnya paling banyak. Dengan partisipasi peserta didik paling banyak. Lalu kemudian mereka juga yang melestarikan tradisi pengajaran Islam dari generasi sebelumnya. Dan konsistensi ini akhirnya menganggap orang Belanda menyebut, membuat mereka menyerah, menyerah. Ari-ali melarang pesantren untuk eksistensinya, mereka hanya berani mengensor saja. Meneliti apa sih yang diajarkan? Sedemikian orang sangat terikat dengan dunia pesantren. Dan oleh karena itu bicara tentang penyebaran Islam di Banten, pesantren adalah agennya. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, pesantren kini tak hanya sekedar mempelajari kitab suci dan hadis saja. Namun menu pendidikan umum juga turut dipelajari di dalamnya. Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah pesantren modern. Ya, pesantren modern menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau kurikulum dengan tidak menghilangkan nilai keislaman. Inilah salah satu potret pesantren yang mengedepankan nilai toleransi dalam beragama. Meski pendidikan Islam menjadi pembelajaran utama, namun nilai keberagaman umat juga tetap terjaga di dalamnya. Ya, pesantren Kot Rotul Falah yang berdiri sejak tahun 1961 ini memiliki arti tetesan kemenangan yang mulai menapaki sejarah. Jadi, keberadaan pesantren di Indonesia ini pada umumnya kita bagus semuanya dan diperlukan. Sebab produk-produk pesantren itu semuanya bagus-bagus. Ya, mohon maaf saya. Nggak ada yang namanya pesantren itu, santri-santrinya aja yang Taurah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nggak ada karena itulah. Kebap pesanti di samping mereka belajar kurikulum yang telah tersedia dari pemerintah, ya, juga belajar soal-soal agama, soal-soal akidah. Kita membekali anak bagaimana memang menganggap semua orang itu tidak beda ya. Akhirnya kita diciptakan dengan keberagaman. Keberagaman itu kan bagian dari ya sunatullah yang harus kita terima. Tidak mungkin kita menerima keseragaman, kan. Keseragaman itu kayaknya semua orang menganggap bahwa kita sama juga tidak mungkin. Maka dengan konsep bahwa semua orang harus kita hormati berdasarkan sifat kemanusiaan. Di tahun 1991, langkah awal menjembatani perkembangan ilmu agama dan pengetahuan modern mulai dilakukan. Akulturasi pengajaran Islam dengan modal kekinian menjadi persoalan yang terus diperdebatkan hingga saat ini. Banyak yang beranggapan Islam modern justru menjauhkan seorang Muslim dari keislaman. Sejatinya, Islam lahir dari sifat yang luhur dengan mengedepankan toleransi dalam beragama. Saya kira sikap pesantren yang baik adalah memahami sejarah masa lalu tentang bagaimana pesantren-pesantren sejak awal berdirinya, lalu ketika memasuki masa periode penjajahan Belanda, lalu di berbagai masa dan rejim. Dan pesantren saya kira keistensinya itu tetap terjaga karena sikap ini. Ya memang kalau kita perhatikan hanya beberapa pesantren yang terbuka dengan isu toleransi, isu keberagaman dan yang lainnya. Apalagi sampai secara terbuka menerima tamu di luar Islam kan gitu kan ya. Pernah kita kedatangan pendeta kan gitu kan. Ya memang ada beberapa tanggapan kan gitu kan ya. Ada beberapa tanggapan yang negatif gitu kan. Tapi kita berusaha meyakinkan bagaimana hal itu tidak terjadi. Sebagai sentra yang melahirkan generasi penerus bangsa, setiap santri diajarkan untuk menjadi pribadi kuat di tengah terpaan konflik yang bisa memecah belah anak bangsa. Berbagai kegiatan sosial yang diterapkan seperti komunitas yang menangani tentang ujaran kebencian atau hate speech menjadi penantara keterbukaan pesantren terhadap dunia luar. Ya memang konflik agama di Indonesia ya terutama, itu sangat rentan sekali. Orang mudah terprovokasi kalau dibawa dengan isu agama. Karena ini menjadi hal yang sering menyulut emosi kan gitu kan. Bahkan tidak hanya emosi, kekerasan pun bisa terjadi antara agama yang satu dan agama yang lain. Nah saya kira bagaimana kita bijak untuk menyikapinya. Perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar ya. Karena perbedaan itu adalah suatu fitruh atau rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sebagaimana kita adalah bangsa Indonesia yang menganut semuanya dihineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap di satu tujuan. Nah hal yang berbeda itu sudah wajar dalam kita. Ya, selain diskusi sosial untuk membuka pemikiran Islam yang toleran, pesantren Kotrotul Fala juga menghadirkan berbagai kegiatan yang bisa menjadi bekal seorang santri hidup di masyarakat. Pesantren ini juga melestarikan sebuah tradisi yakni bermain hadroh atau marawis sebagai lantunan ayat dalam bentuk syair. Sebenarnya lebih menekankan arti toleransi. Kemudian juga, karena Indonesia itu kan identik dengan orang-orang yang sering gotong royong, saling menghargai. Itu yang ingin didekankan kepada seluruh santri sebenarnya gitu. Jadi tidak membeda-bedakan golongan, suku, agama, dan yang lainnya. Sehingga kita juga ingin menunjukkan gitu loh. Melalui identitas pakaian ini, walaupun saya Sunda, tapi kita tetap bisa pakai pakaian orang Jawa, atau pakai orang-orang yang lain mungkin Padang dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa identitas kita itu adalah identitas yang plural. Saya pernah berbicara dengan salah satu orang non-muslim yang beragama Buddha. Ternyata mereka juga mempunyai lima dasar dalam agamanya sendiri, yaitu harus melakukan kebaikan, tidak boleh membunuh, harus saling ngasih sayang, harus saling memberi, dan mereka juga mengenal yang namanya puasa. Saya kira Islam di Indonesia itu adalah Islam yang menurut pengalamannya sudah sangat toleran dengan keberagaman. Dan pengalaman ulama-ulama kita dahulu, itu dalam naskah-naskah mereka tidak pernah meng-highlight atau menggarisbahi perbedaan. Dan cara untuk supaya kita bisa memahami itu, bahwa hazanah dan literatur ajaran Islam versi Nusantara harus kembali di arus utamakan, diterjemahkan, disebarluaskan, menjadi buku ajar yang dibaca. Dari situ, sebenarnya guru-guru juga sudah menyampaikan beberapa pengertian atau pemahaman terkait dengan Islam radikal. Jadi, bagaimana keanak membentengi itu, selain kegiatan-kegiatan tadi ya, juga memang guru-gurunya terutama, bagaimana mentransfer pemahaman kepada anak-anak muridnya, bahwa Islam yang kita pegang itu adalah Islam yang toleransi, dan datur ulama, kan gitu. Tidak Islam yang boleh dikatakan intoleran dan yang lainnya. Pemahaman anti-toleran dan isu radikalisme juga menjadi perhatian di pesantren ini. Jadi, kita berikan pemahaman bahwa agar mereka bisa berbaur dengan seluruh komponen masyarakat ya. Dan di Indonesia ini kan tahu ada terutama mayoritas muslim, ada kristiani, dan agama-agama yang lain. Mereka paham. Kita mereka berikan pemahaman bahwa di Indonesia ini bukan negara-negara Islam, tetapi bebas untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan agamanya masing-masing. Kita adakan pendidikan toleransi beragama kepada masyarakat, kepada anak-anak klinik kita, anak-anak tante kita. Diharapkan mereka nanti bisa bisa apa namanya bisa berbaur lah dengan mereka. Menjelajah pesantren saat ini tak hanya sekedar memahami tafsir Quran. Kemampuan intelektual juga menjadi pendukung dalam menyikapi perkembangan zaman. Memegang semangat perdamaian dan semboyan kebinekaan untuk menghargai tiap tradisi dan kepercayaan yang sudah hidup lama di bumi Nusantara. Pertama yang harus ditekankan kepada mereka adalah banyak belajar tentang Islam yang sebenarnya. Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh dan mencontoh ulama-ulama yang terdahulu sehingga mereka bisa di masyarakat nanti dan mampu mengamalkan apa yang sudah mereka pelajari di pesantren sehingga terutama mungkin mereka akan terbiasa di masyarakat terbiasa dengan hidup dengan penuh perbedaan hidup dengan bahwa tidak di luar sana itu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda sehingga mereka siap untuk menghadapi segala macam perbedaan yang akan timbul di masyarakat. Kita ajarkanlah mereka toleransi beragama mereka kita berikan pemahaman agar saling menghormati yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu yang satu dengan yang lainnya. Indonesia menjadi negara maju yang makin menghargai pluralisme bukan negara maju yang makin menegasikan pluralisme. Penghormatan terhadap pluralisme itu bentuknya adalah kita harus siap melihat banyak perbedaan di sekeliling kita. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak apa namanya hilang yati diri baik sebagai bangsa maupun sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam. selamat menikmati. selamat menikmati.